Assalamualaikum, halo semuanya, gimana kabarnya? Kabar baik Will Oke, rencananya mau ini nih, mau podcast, podcast tentang manajemen perkembang biakan ya Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu deh gimana Vincent, baik-baiknya Perkenalan dulu ya kan? Boleh, boleh Halo teman-teman semua, nama saya Muhammad Nur Rahman tapi kalian bisa panggil gue Ryo Terus ada Rianto, boleh? Rianto Chandra silahkan Boleh, nama saya Rianto Chandra, boleh dipanggil Cang Nah, boleh dilanjutin ke Rachel Nama saya Rachel Leong dan kalian boleh panggil saya Rachel Oke, thank you Rachel Thank you Selamat banget ya kita gak ketemu ya gara-gara Corona ini kampus jadi kuliah online segala macam kita di rumah Oke, tapi saya sangat rindu kelas offline Tapi semuanya sehat gak ya? Sehat bro, sehat Sehat, sehat Rachel, gimana kabarnya di Malaysia? Oke, tapi di Malaysia sekarang ada banyak Covid case Oke, sama aja berarti kita disini juga Kadang semakin meningkat ya Cang ya Apalagi Jakarta tuh, banyak banget casusnya Kita mau ngobrolin apa Cang disini? Oh, itu bro Jadi temen gue kemarin ada yang nanya Dia pengen bikin peternakan gitu Seinget gue sih peternakan sapi ya Dia daerah timur sana lah pokoknya Tapi dia masih belajar-belajar gitu Jadi pengen nanya tentang manajemen perkembangan biakan gitu loh Kepada kita yang dokter-dokter hewan Nah, gue sendiri kurang ngerti bro Gak pernah dengerin kelas duanya Gimana? Oh Pas banget sih ini kan Kita di mata kuliah Ilmu kebidanan dan kemajiran Iya, iya, iya Pas ya kan Ilmu kebidanan dan kemajiran Ini kan Kebetulan di materi yang kita yang ke-14 ini Bahas tentang ini nih Jadi pas banget nih kalo misalkan Temen lo buat menambah-nambah ilmu sedikit lah Mungkin dari obrolan-obrolan kita ini Boleh tuh yuk jelas-jelasin dikit gitu loh Kayak gimana sih? Kayak gimana sih? Paling di materi yang ke-14 ini kita ada Ini sih Kalo gak salah itu ada manajemen perkembangan biakan ya Jadi Manajemen perkembangan biakan ini adalah Sistem perbibitan nasional yang di dalamnya itu ada Sistem transformasi genetik Terus ada sistem ekonomi berbasis bibit juga Terus ada sistem yang membangun produktivitas bibit dan ternak Terus sistem yang melibatkan unsur manajemen Pemanfaatan sumber daya Ayatik, manusia, fisik, dan juga finansial Gitu Oh gitu ya Kalo gak salah ada juga tuh yang ngatur Tapi gak tau juga ya nomor berapa Soalnya dia juga agak takut nih Kalo misalnya Hukum gitu kan agak-agak Kuat dan ketat ya Jadi dia harus bener-bener tau tuh Lu tau gak yuk kira-kira Nomor berapa? Oh itu ada sih Can Dia tuh jadi udah diatur ya Di dalam hukum nomor 18 tahun 2009 Jadi itu dari hulu ke hilir Sampai hilirnya itu udah dibahas disitu Nah Dibahas tentang apa aja ya di UU itu Nah jadi di UU nomor 18 tahun 2009 itu Dari mulai perlindungan Terus ada pelestarian juga Terus ada pengolahan plasma nutfa secara berkelanjutan Terus ada pengadaan dan pengembangan benih dan bibit Jadi semuanya itu diatur gitu di undang-undang nomor 18 tahun 2009 itu Terus juga apa ya Diatur juga tentang pengawasan Tentang standarisasi mutu dan kualitas produk hewani yang baik Jadi apa ya Nanti output dari ternak yang dihasilkan itu Sesuai standar nasional Indonesia gitu Kalau di Indonesia Itu sih paling Dan sampai saat ini juga Di Indonesia ini setauku ya masih Apa ya masih terus Tiap tahunnya masih terus ditingkatkan lah ini standarisasi dagingnya itu Oh begitu ya Kalau definisi bakalan ternak itu apa ya Nah jadi Ada berbagai macam definisi ya Dari Bakalan ternak Terus ada Nih juga Ada bibit Ada bedina produktif Jadi kayak secara umum itu Mulai dari bakalan ternak ya Bakalan ternak itu Suatu ternak yang bukan bibit Terus dia itu punya Sifat yang unggul gitu Terus juga dipelihara Untuk tujuan konsumsi Dan untuk tidak produksi Jadi Bakalan ternak ini Tujuan kita Menggembukannya itu Untuk pilihan konsumsi Nanti bakal disembelih Misalnya untuk hewan kurban dan Kebutuhan daging lainnya Itu beda halnya sama bibit Jadi bibit ini adalah Hewan atau suatu ternak yang memiliki sifat unggul Serta memiliki sifat Mewariskan dan Memenuhi syarat tertentu Untuk dikembang biakan Nah jadi bedanya Kalau misalkan Bakalan ternak itu Untuk Tujuan konsumsi Untuk disembelih Dan kebutuhan pangan Kalau misalkan bibit itu Untuk menghasilkan Anakan Untuk dikembang biakan nantinya Begitu Nah kalau betina produktif itu Definisinya adalah Suatu ternak betina Yang memiliki status reproduksi yang normal Dan mampu melahirkan Dan membesarkan Anaknya Itu Nah kalau misalnya Ada Apa ya itu Inseminasi buatan Nah itu sperma Spermanya itu namanya benih Jadi benih ini adalah bahan reproduksi hewan Berupa semen atau sperma Kemudian sel telur Sel telur terturnas dan juga embryo Itu masuk di kategori Definisi dari benih Kayak itu sih Can Sama Rachel Oh oke Terus yang Undang-undang itu juga Sampai Lupa nih aku jelasinnya Terus yang kebijakan Perbibitan dan Perbenihan nasional itu Ada Yang tadi kan udah di bilang itu Perlindungan Pelestarian dan pengolahan Plasma nutfah berkelanjutan Jadi kayak ada di dalamnya itu Ada Permunian sapi Bali Kemudian ada Revitalisasi dan Pengembangan kawasan Perbibitan Rakyat Melalui penataan Kelompok petani peternak Di dalam suatu kawasan Terus ada Biosecurity nya juga Dia diatur Secara ketat ya Disitu Guna Apa ya Guna menghasilkan ternak yang unggul gitu Yang dikelola masyarakat Jadi Pemerintah itu Turut Serta mengawasi Dan menjaga Ternak peternak Di Indonesia Khususnya mungkin yang Peternak yang Peternak rumahannya Yang terlalu Tidak terlalu besar gitu Jadi Pemerintah itu diharapkan Mengharapkan Masyarakat yang Sebagai peternak itu Memiliki Ternak yang memiliki Biosecurity yang baik Seperti itu Kemudian ada Pengadaan Dan pengembangan Genis dan bibit juga Jadi setiap Pengembangan Genis dan bibit itu Diseleksi dan Di Afkir secara Sistematis Sistematis dan terarah ya Jadi Biar Bibit unggulnya Makin Bagus gitu Makin banyak juga Di Indonesia ini Kalau tanggapan lu gimana tuh Tentang itu Ya Oke sih Menurut gua kayak Jadi lebih Akurat juga Sama kayaknya Penjelasannya udah cukup rinci Nanti Akan gua terusin sih Temen-temen gua Nah Kalau Yang pencatatan reproduksi Itu gimana ya Mungkin ada Yang tahu itu Tadi kayaknya ada Nyebut-nyebut sistem Pencatatan reproduksi ya Oh iya sih Kalau misalnya Menurut Rachel Sistem pencatatan reproduksi Itu gimana ya Oh iya Ada cara pencatatan juga nih Gimana kalau Saya jelasin juga Oke Oke Boleh boleh stop stop Eh boleh Oke Sekarang kita akan membahas tentang Sistem pencatatan reproduksi Mereka kita mulai dengan Pendakulannya Jadi Dalam sistem pencatatan Kita perlu membuat Pengamatan minimal Untuk dua kali sehari Dan kita perlu Untuk catatan Kompilasi data Nah Mengapakah penampilan reproduksi Penting? Mau coba Tebak jawabannya? Mau, mau Boleh, boleh Apa ya? Oke Mengapakah penampilan reproduksi Penting? Mau coba Tebak jawabannya? Ya Jawabannya Kayaknya tingkat penampilan reproduksi Pada suatu Kelompok ternak itu Apa ya? Merupakan refleksi dari Kesehatan reproduksi ya? Betul gak sih? Ya, betul Betul, betul Nah, bukan Taha jahat Haram efisiensi reproduksi Yang tinggi Pada manajemen Kelompok sapi Merupakan Period kritis Untuk memperoleh Keuntungan Pada suatu Penternakan Baik jangka pendek Maupun jangka panjang Oh, kan Ya, ya Selain itu Efisiensi reproduksi Berhubungan dengan Peningkatan Efisiensi reproduksi Oleh beberapa faktor Misalnya Peningkatan Produksi Susu Perhari Dalam satu kelompok Atau juga Peningkatan Jumlah Kelahiran Anak Untuk setiap individu Sapi Efisiensi reproduksi Berhubungan dengan Kecil biaya Yang harus Dikeluarkan Oleh peternak Dihubungkan Dengan faktor Seperti Pemeliharaan Sapi Tidak Berproduksi Iaitu Yang Kehilangan Produksi Kampuan Reproduksi Saat Kelahiran Jasa Dokter Hewan Dan biaya Perkawinan Dan biaya Perkawinan Itu Jadi Kalau Penampilan Reproduksi Dalam suatu kelompok Itu Merupakan refleksi Dari kesehatan Reproduksi Ya Benar Betul Nah Untuk 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 Perhatikan Seleksi Efisiensi Reproduksi Tinggi Penjantan 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 Jadi Formula Jadi Formula Ini Salah satu faktor Menjadi Tidak Bermanfaat Bila Faktor Oke Mungkin Kita lanjut Oke So Sekarang Kita akan Membahas Sistem Pencatatan Kita ada 2 Sistem Pencatatan Iaitu Sistem GKSI Dan Sistem Sistem GKSI Sistem GKSI Itu Adalah Gabungan Koperasi Susu Indonesia Kita juga Perlu memiliki Pencatatan Yang Bagus Hal ini Karena Pencatatan Yang Baik Merupakan The Backbone Of Management Sorry Pengen Nanya Kalau Backbone Of Management Itu Maksudnya Apa ya? Oh Maksudnya Tulang Bumbung Management Pendernakan Aja Oh Tadi Aku Kira Ada Kayak Artinya sendiri Ternyata Inggrisnya Aja Ya Oke Oke So Pencatatan Merupakan Hal Penting Untuk Keberhasilan Sebagai contoh Catatan Reproduksi Diperlukan oleh Setiap Pimpinan Suatu Penternakan Untuk data Individu Dalam Kelompok Atau Catatan Harus Dapat Diringkas Diproses Dan Dianalisa Sesuai Keinginan Untuk menjadi Informasi Yang Dapat Digunakan Selanjutnya Pencatatan Juga Merevaluasi Status Reproduksi Dan Sistem Komputerasi So Lembar Kejadian Kejadian Adalah awal sebelum Sistem Komputerasi Dan Bentuk Beragam Tapi Lembar Kejadian Ada Keuntungan Dan Kerugian So Keuntungannya Adalah Lembar Kejadian Dapat dibawa Kemana-mana Disiapkan di rumah Untuk Dipelajari Dan Dianalisa Lembar Kejadian Juga Sederhana Cepat Dan Murah Tetapi Kerugiannya Adalah Sulit Untuk Menelusuri Individu Dan Kesuburan Kelompok Tidak Dapat Segera Dilakukan Di Samping Itu Sistem Komputerasi Telah Banyak Digunakan Di Negara Maju Di Indonesia Masih Terbatas For example KUD Dan Perusahaan Sampai Sini Yang bisa Saya bagikan Untuk kalian Saya harap Kalian bisa Paham Apa saya sudah Dibahas Oke Thank you Rachel Oh iya Tadi Kayaknya Rachel Ada nyinggung tentang Istiknas ya Ya benar Oh iya Aku ada sedikit-sedikit Tahu sih Tentang Istiknas ini Boleh gak aku Sharing-sharing dikit Tentang ini Siapa tahu kalian Kayak butuh juga Oke Jadi Tadi kan Rachel Menjelaskan tentang Sistem GKS Iya Dan juga nih Sistem lain yang Jadi sistem baru Di Indonesia Namanya itu Sistem Istiknas Bedanya ini Pencatatan Sistem Istiknas itu Secara Real-time Jadinya Dari lapang Dan dari pusat itu Bisa saling Menginformasikan Informasi lapang Ke pusat Dan gimana nih Keputusan dari pusat Untuk di lapang Seperti itu Istiknas ini sendiri Merupakan informasi Kesehatan hewan Indonesia Yang baru Yang tadi gue pernah Yang tadi aku singgung Istiknas ini Lebih mudah Daripada GKSI Karena dia menggunakan teknologi Sehari-hari Dan lebih sederhana Ya gitu Nah Komponen yang direcanakan sendiri Ada beberapa nih Yaitu Pelaporan lapang Investigasi Respon dan tindak lanjut Penyakit Prioritas Data Laboratorium Kegiatan lapangan lain Kayak vaksinasi Surveillance Surveillance aktif Dan pengobatan Pengumpulan data RPH itu juga Masuk sih Manajemen sumber daya Yang tadi Rio Jelasin Dan pelatihan Dan inseminasi buatan Yang Rio juga Tadi ngebahas Nah Kira-kira Kalau gue jelasin Tentang pengembangan Istiknas ini Pada tertarik gak nih? Waduh Boleh banget tuh Dan kapan lagi kan Kita bahas Beginian Ya Jadi pengembangannya ini Udah Cukup Lama sih Biar dia bisa kayak Bekerja dari Dia itu dari 2 tahun Dia itu perlu 2 tahun nih Sampai bisa dipakai di Indonesia Ianya dari kegiatan lapangnya itu Pengetesan mulai di Tahun 2013 Dan 2015 Dia baru bisa nih Keseluruh Indonesia dipakainya Nah Orang-orang Yang ngebantu di Istiknas ini Ini juga banyak sekali Dia nya gak bisa dari Satu orang doang Dari dokter hewan doang Gak bisa janya Banyak banget Profesi-profesi yang disatuin Kayak dokter hewan Staff teknis Koordinator desa RPH Staff lab Peternak Dan masih banyak lagi Nah Kalau kalian Rachel Misalnya tertarik Bisa banget nih Ngecek di web Istiknas sendiri Dia nya Dia ada web Yang di Indonesia Namanya www.istiknas.com Nah Jadinya Istiknas bisa bantu kita Sangat banget sih Kalau pas kita udah jadi dokter hewan Untuk menghubungkan informasi-informasi Dari berbagai sumber Untuk menghasilkan data yang credible Udah sih Itu doang Aku tau Mungkin gak terlalu rinci Tapi ya Mungkin Baru itu sih Nanti akan aku cari-cari lagi Pas aku sampaikan ke temenku Si Istiknas ini Kalau gak salah Dikembangkan itu Mas dari 2013 ya Bener gak tuh Nanti kita Cari-cari tau lagi Tadi aku baca artikel kayaknya Dari Kalau gak salah ya Betul Dari 2013 Udah Udah Berapa tahun gitu beratnya Udah 8 tahun 8 tahun ya Iya sih Kayak Apa ya Pendapat gue sih Lebih studio aja sih Kalau yang Isiknas ini Jadi kayak Misalnya ada Dari data yang di Papua Terus orang Aceh bisa sampe Langsung tau kan Real time Lebih juga udah Sekarang udah Dijitalisasikan Jadi Semuanya itu ada di internet Oke Woi Woi Itu sih kayaknya Yang Informasi dari temen gue Mungkin udah cukup ya Udah banyak banget Thank you banget ya semua ya Thank you Udah berbagi Thank you Rianto Thank you Rio Thank you Rachel Thank you Rio Dari Lu ada yang mau ditanyain lagi Can Atau udah 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 sih bro Nanti temen gue Kalo kebanyakan juga pusing Mungkin nanti kalo ada tanya Gua terusin lagi ke kalian Thank you Thank you